Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak sebelum memulai pembelajaran Kita akan berdoa terlebih dahulu Before we start our lesson break Let's pray together Pray we dance Sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Oke anak-anak sebelum memulai pembelajaran Kita akan bernyanyi bersama Ada yang sudah tahu lagunya berkiparlah beneran Nah hitungan ketiga Kita mulai ya Satu, dua, tiga Berkibarlah beneranku Lampak suci Gakak berwira Di seluruh pantai Indonesia Kau tetap pujaan bangsa Siapa berani menurunan engkau Serta rakyatmu membelah Sampai rakyatmu yang berwira Berkibarlah selama-lamanya Beri tutup tangan untuk kita semua Baik anak-anak hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tentang organ pernafasan hewan Kemudian jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Nah silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya Menyiapkan melatulisnya Lalu kalau sudah silakan anak-anak Menyimpan materi berikut ini Nah anak-anak hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 Yang akan kita pelajari hari ini adalah Yang pertama adalah organ pernafasan hewan Yang kedua adalah jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Masuk di materi pertama yaitu organ pernafasan hewan Organ pernafasan Setiap hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda Yang disesuaikan dengan tempat hidupnya Nah bunda akan membahas beberapa hewan beserta organ pernafasannya Yang pertama adalah cacing Cacing bernapas melalui permukaan kulit Kulit cacing selalu basah dan berlendir Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara Oleh karena itu cacing menyukai tempat lembab Untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir Yang kedua adalah serangga atau insekta Alat pernafasan serangga berupa trachea Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh Percabangan trachea disebut tracheola Trachea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh dan organ Serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang Yang ketiga adalah ikan atau pises Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab Insang berada tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan Yang keempat adalah kata atau amfibi Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air Saat masih kecebong kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang Kata dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit Permukaan kulit kata selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara Yang kelima adalah reptil Jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawa Reptil bernapas menggunakan paru-paru Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru Yang keenam adalah burung atau aves Burung bernapas dengan sepasang paru-paru Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea Dari trachea sebagian udara masuk ke paru-paru Dan sebagian lagi masuk ke kantong udara Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara Yang ketujuh adalah mamalia Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya Jenis mamalia yaitu mamalia darat dan mamalia air Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru Mamalia darat Beberapa contoh mamalia darat adalah Kambing, sapi, kerbau, dan kuda Berikut adalah bagan organ pernafasan mamalia darat Mamalia air Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka Masuk di materi kedua yaitu jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Yang pertama adalah agraris Kegiatan produksi yang mengolah hasil alam untuk membuat suatu barang yang memiliki nilai ekonomi Meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan yang terdapat di pedesaan dan pegunungan Yang menghasilkan Padi, jagung, kedelai, ubi, sayuran, dan buah-buahan Yang kedua adalah peternakan Kegiatan budidaya hewan yang diambil hasilnya Contoh hasil peternakan adalah Daging, telur, susu, kulit, dan bulu Peternakan dibagi menjadi tiga bagian Yaitu 1. Peternakan hewan kecil Dengan hewan kelinci, domba, kambing 2. Peternakan hewan besar Dengan hewan sapi, kerbau, kuda 3. Peternakan unggas Dengan hewan ayam, itik, dan burung Yang ketiga adalah perikanan Perikanan dibagi menjadi dua Yang pertama adalah perikanan darat Merupakan usaha menangkap ikan di perairan darat Terdiri atas perikanan tawar yang dilakukan di sungai Jenis ikan yang dibudidayakan adalah Lele, nila, mujaer, gurame, dan ikan mas Jenis yang kedua adalah perikanan laut Merupakan usaha menangkap ikan di pantai dan laut yang dilakukan oleh nelayan tradisional Menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam Yang keempat adalah perindustrian Yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin Ciri-ciri perindustrian adalah Memiliki modal besar Memiliki tenaga kerja mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi Berusaha barang berkualitas Menyediakan layanan purna jual Yang kelima adalah pertambangan Yaitu kegiatan penggalian ke dalam tanah Guna mendapatkan suatu sumber daya alam berupa bahan tambang Bahan atau barang tambang dibedakan menjadi tiga Yaitu Satu barang tambang mineral logam Dengan hasil emas, perak, dan timah Dua, barang tambang mineral non logam Dengan hasil belerang, marmer, dan batu gamping Tiga, barang tambang sumber energi Dengan hasil minyak bumi, batu bara, dan gas alam Yang keenam adalah kehutanan Yaitu kegiatan untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia Contoh hasil kehutanan adalah Kayu jati Merantai, dan rotan Yang ketujuh adalah perdagangan Yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa Yang berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli Bukan berdasarkan pemaksaan Perdagang memperoleh untung dari selisih harga jual dan beli Perdagangan dilakukan di satu daerah bahkan antar negara Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan tugas Tugas hari ini adalah Mengerjakan kuis yang ada di web e-learning sekolah Teladan Selamat mengerjakan anak-anak Kerjakan dengan teliti ya Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dari pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang organ pernafasan hewan Kedua, kita belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Nah, silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis Yang ada di website LRT Teladan Nah, Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Di rumah, jangan lupa tetap belajar Solat lima waktu Dan menjaga kesehatan Karena di teladan Semua anak itu hebat Baik, kita akhiri belajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Nah, kita cukupkan belajaran pada hari ini Apabila ada salah kata Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih